Pukulan fatal. Hidupku sangat sulit. Ningki menyeringai. Ku bilang, kamu bukan tandinganku. Wu Guodong tersenyum, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Karena kamu tidak mati karena seranganku, berlututlah dan bersujud padaku. Anggaplah aku sebagai tuanmu. Tubuh yang kuat, dia tidak mati bahkan setelah ini. Kekuatan hukum saya akan segera habis. Jika dia terus keras kepala, aku hanya bisa membunuhnya dengan serangan berikutnya. Dodan rilem tahap awal yang terluka parah dan lemah begitu kuat. Ningki mengeluarkan 21 peluru pembunuh naga yang ditingkatkan dari kantong luar angkasa dan melemparkannya ke Wu Guodong. Dia kemudian berbalik dan melarikan diri. Peluru pembunuh naga ini diperoleh dari Pak Tuwa Jin. Dia tidak menggunakannya saat dia pergi ke keluarga Dongfang untuk menyelamatkan Dongfang Hauji. Sekarang, dia berencana membiarkan Wu Guodong merasakan ledakan nuklir. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, setidaknya itu akan memberinya waktu untuk melarikan diri. Dengan ledakan, awan jamur perlahan naik. Setelah beberapa nafas, Wu Guodong meraum dan bergegas keluar dari awan jamur. Dia langsung mengejar ke arah pelarian Ningki. Saat ini, Wu Guodong berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan dari sebelumnya. Kulitnya melepuh, dan rambutnya diledakan oleh peluru pembunuh naga yang diperkuat. Dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Jika bukan karena hantu yin tua telah menghabiskan 70 hingga 80 persen kekuatan hukumnya, dia mungkin tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Matilah kau! Matilah kau! Wu Guodong belum pernah semarah ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia menyusul Ningki. Namun, saat ini dia harus menghindari tebasan Ningki yang sesekali terjadi. Dia takut dengan pedang pembunuh naga. Meskipun dia tidak tahu kekuatan hukum apa yang terkandung dalam senjata Ningki, setidaknya itu tidak lebih lemah dari hukum ketajamannya. Tiga hari kemudian, kantong luar angkasa Ningki hampir menghabiskan semua pil peremajaan tahap surga tingkat rendah. Dia menoleh dan tersenyum pada Wu Guodong yang mengikuti di belakangnya, Anjing tua, apakah kamu masih tidak akan menyerah? Dalam kondisimu saat ini, jika kamu bertemu musuh dengan level yang sama, kamu pasti akan mati. Anak, jangan lari lagi. Apa salahnya menjadi muridku? Wu Guodong meraung. Tak satu pun dari mereka berada dalam kondisi baik. Ningki telah kembali ke ukuran aslinya, dan bonus poin kesehatan telah hilang. Setelah menelan beberapa pil peremajaan tingkat rendah surga yang terakhir, Ningki hanya bisa mengandalkan poin kesehatannya sendiri untuk pulih secara perlahan. Ningki tidak berhasil melarikan diri dari hutan kuno yang sunyi bahkan setelah tiga hari. Dari sini terlihat betapa luasnya tempat ini. Bahkan hutan Dongsuan yang luas tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Sebuah sungai yang bergejolak muncul di depannya. Ketika Wu Guodong melihat sungai itu, dia perlahan-lahan melambat. Ketika dia melihat Ningki terbang menuju seberang sungai yang lebarnya ribuan kaki tanpa ragu-ragu, Wu Guodong menggigit ujung lidahnya dan memaksakan setetes darah dari jantungnya. Ekspresi gila muncul di wajahnya. Bajingan terkutuk, Jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Kekuatan hukum yang awalnya lemah di tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini, hampir mencapai kondisi puncak Wu Guodong. Wu Guodong telah menggunakan teknik rahasia dan membayar mahal sebagai imbalan atas puncak sementara. Jika terjadi di lain waktu, Wu Guodong yang rasional tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Tapi sekarang, Wu Guodong sangat marah, sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia lebih suka menggunakan setetes darah yang dia peroleh setelah kerja keras selama ratusan tahun untuk membunuh Ningki. Kekuatan hukum puncak dengan cepat terkondensasi menjadi tombak panjang yang panjangnya sepuluh kaki, dan langsung ditembakkan ke punggung Ningki. Engah! Tombak panjang itu langsung menembus jantung Ningki. Anjing tua! Ningki menoleh dengan susah payah dan menunjuk ke arah Wu Guodong sambil mengutuk. Kemudian, seperti layang-layang yang sayapnya patah, ia langsung jatuh ke sungai yang bergejolak. Kalau sudah sembuh, aku akan mencari alat ritualnya. Sekarang dalam keadaan rusak, selama aku tidak memeriksanya dengan cermat, seharusnya tidak ada yang bisa mengetahui apa istimewanya. Jika aku masih tidak bisa mendapatkan peralatan ritual itu setelah kehilangan setetes darah, kali ini aku akan rugi besar. Wu Guodong tahu bahwa Ningki pasti akan mati karena serangannya, jadi dia berhenti di tempatnya, ragu-ragu sejenak, dan berbalik untuk pergi. Sungai ini awalnya milik kekuatan tertentu, dan orang terkuat dari kekuatan itu bahkan lebih kuat dari Master Sekte Mikro Ungu. Dengan kondisi Wu Guodong saat ini, dia tidak memiliki keberanian mengikuti sungai untuk menemukan mayat Ningki. Di sungai, ada juga beberapa keberadaan kuat yang menemukan Ningki. Ketika aura mereka melewati tubuh Ningki, mereka mengabaikannya. Itu hanyalah mayat manusia, mayat manusia yang bahkan tidak ada di alam Daudan. Bagi mereka, itu adalah sampah yang tidak berguna. Ningki sudah meninggal. Biasanya, dia benar-benar mati, dan dia benar-benar mati. Ini karena hatinya langsung menguap di bawah serangan terkuat Wu Guodong. Namun, jiwa rohaninya masih ada. Hanya saja setelah kehilangan kendali atas tubuhnya, jiwa spiritualnya hanya bisa menempel pada jenazah, merasakan jenazah terus-menerus tersapu ombak sungai. Sistem, bisakah kamu mendengarku? Cepat keluar dan simpan tempat kejadian. Sistem sialan, menghilang tanpa jejak di saat kritis. Tanpa tubuh fisik, jiwa spiritualku kemungkinan besar akan menghilang dalam waktu kurang dari tiga hari. Jiwa ketuhanan Ningki sangat sedih. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Potongan-potongan beberapa tahun terakhir terlintas di benaknya. Sebelum dia selesai berpikir, dia tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak dapat dijelaskan datang dari tubuhnya, menyedot jiwa ilahinya. Kemudian, penglihatan Ningki menjadi hitam, dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Pada saat yang sama, tubuh Ningki, yang telah kehilangan nafas kehidupannya, mulai menunjukkan sedikit perubahan. Luka seukuran bola basket di dadanya perlahan sembuh. Dari sela alisnya, setetes darah emas pucat menyembur keluar dan perlahan mulai menyatu dengan darah di tubuhnya. Sel-sel yang akan kehilangan vitalitasnya mulai mendidih pada saat ini. Kecepatan pemulihan menjadi semakin cepat. Granulasi di sebelah luka terjalin dan sembuh dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Setelah setengah hari, selain terlihat seperti mayat, tidak ada luka di tubuh Ningki. Dengan cara ini, tubuh Ningki mengapung di sungai ini selama lebih dari setengah bulan. Selama waktu ini, aura yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekujur tubuhnya. Setelah mengetahui bahwa itu hanyalah mayat, mereka mengabaikan Ningki. Setelah setengah bulan berikutnya, Ningki akhirnya tersapu ke pantai di tepi sungai. Secara kebetulan, tiga pemuda dan pemudi melewati tempat ini. Salah satu wanita memiliki mata yang tajam dan menemukan Ningki. Ketiga orang ini adalah murid sekte luar dari sekte Bogu. Wanita itu bernama Lu Yanran, dan kedua pemuda itu adalah kakak laki-laki tertua dan kedua, Lu Qing dan Lu Feng. Dua kakak laki-laki, apakah ada orang yang terbaring di sana? Lu Yanran menunjuk ke arah Ningki dan berkata, 932. Setelah mengetahui bahwa Ningki sudah tidak bernapas lagi, mereka segera menggeledah tubuh Ningki. Melihat ini, Lu Yanran berkata dengan bingung, kakak tertua, kakak kedua, apakah ini ide yang bagus? Apa yang tidak baik tentang itu? Lagi pula dia sudah mati. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Tidak bisakah kamu melihat situasi sekte Bogu sekarang? Sumber daya budidaya akan semakin berkurang di masa depan. Kita harus membuat rencana untuk kita sendiri. Kata Lu Qing. Mendengar ini, Lu Yanran mengerutkan kening dan terdiam. Kasihan, dia tidak punya apa-apa. Le Feng meludah dengan marah. Sepertinya dia belum mati. Lu Yanran menunjuk ke dada Ningki yang sedikit naik turun seolah dia telah menemukan benua baru. Terus kenapa? Dia mungkin terluka parah dalam perkelahian. Jangan pedulikan dia dan pergi. Lu Qing dan Le Feng menggelengkan kepala dan bangkit untuk pergi. Tidak baik meninggalkannya begitu saja. Mari kita lihat sektanya dulu. Lu Yanran ragu-ragu. Saat itu, Ningki membuka matanya sedikit. Ding, menemukan garis keturunan surgawi di tubuh inangnya. Garis keturunan surgawi memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada garis keturunan Annihilation Titan. Sistem telah menyatu dengan inangnya dan menghasilkan garis keturunan baru, garis darah abadi pemusnahan. Garis keturunan ini masih dasar. Metode kemajuannya tidak diketahui. Kemampuan garis keturunan tidak diketahui. Aku hidup kembali. Garis darah abadi pemusnahan dasar. Ningki secara kasar bisa menebak perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Saat dia dipukul oleh Wu Guodong, bahkan hatinya pun menguap. Sekarang, jantungnya berdebar kencang, dan terlihat jelas bahwa jantungnya telah berubah. Tidak perlu dikatakan bahwa itu karena garis darah surgawi. Penggabungan garis keturunan Annihilation Titan dengan garis keturunan Celestial di luar dugaan Ningki. Mungkinkah garis keturunan surgawi jauh lebih kuat daripada garis keturunan Annihilation Titan? Dia telah menukarkan garis keturunan surgawi tingkat tinggi, tetapi sistem masih menganggapnya lebih lemah daripada garis keturunan surgawi, sehingga diserap oleh garis keturunan surgawi. Di mata Lu Yanran dan dua orang lainnya, dia tampak seperti orang bodoh. Hei, bisakah kamu mendengar kami? Le Feng dengan tidak sabar melambaikan tangannya di depan Ningki. Apakah orang ini idiot? Lu Qing menyentuh dagunya. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia memusatkan pandangannya pada tiga orang di depannya. Budidaya ketiga orang ini sungguh luar biasa. Orang bernama Lu Qing itu adalah Dou di puncak, Lu Feng adalah Dou di bintang sembilan, dan Lu Yanran adalah Dou di bintang delapan. Mereka jauh lebih kuat daripada kelompok murid yang dipimpin Wu Guodong dan hantu Yin Tua sebelumnya. Kau memancingku keluar dari sungai. Ningki berkata dengan ringan. Apalagi, apakah ada orang lain di sini selain kita bertiga? Kamu berasal dari sekte mana? Kami melakukan ini bukan tanpa alasan. Setidaknya Anda harus menunjukkan penghargaan, bukan? Le Feng memutar matanya. Kaka kedua, lupakan saja. Lu Yanran mengerutkan kening. Adik junior kedua benar. Di benua bela diri abadi, siapa yang akan menyelamatkan orang lain tanpa alasan selain rakyatnya sendiri? Kami menyelamatkannya dari sungai. Apapun yang terjadi, Anda harus memberi kami batu pemurnian dewa untuk memperkuat jiwa kami, bukan? Lu Qing berkata dengan ringan. Saya sudah memeriksanya, Anda tidak memiliki apa-apa, tetapi tidak masalah, Anda cukup kembali ke sekte dan memintanya. Kultivasi Anda tampaknya tidak lemah, Anda harus berada di tingkat ke-10 dari refi Ningki kan? Le Feng melirik Ningki. Ya, saya berada di pemurnian Ki tingkat 10, tetapi saya tidak memiliki sekte. Ningki tersenyum. Apa, seorang kultivator nakal, ini merupakan kerugian besar. Ekspresi Le Feng berubah jelek. Lu Qing sedikit senang setelah mendengar ini. Saudaraku, kamu benar-benar tidak memiliki sekte. Sebenarnya tidak. Ningki mengangguk. Cedera dalammu seharusnya cukup serius. Jika kamu bertemu dengan murid iblis, kemungkinan besar kamu akan dijadikan korban darah. Mengapa kamu tidak pergi ke sekte kami dan memulihkan diri sebentar? Lu Qing tersenyum. Lu Yanran sangat terkejut, tapi Le Feng bahkan lebih terkejut lagi. Kakak tertua, kamu. Set, sekte Bogu kita saat ini berada dalam situasi yang sulit. Karena pemimpin sekte terluka parah oleh pemimpin sekte pedang hancur, sekte-sekte terdekat sekarang mengincar kita dengan iri, menginginkan item ilahi di sekte kita. Sekarang kita punya murid pemurnian Ki tingkat 10, itu akan mengurangi sebagian tekanannya. Lu Qing mengirimkan suaranya kepada keduanya. Mendengar ini, keduanya langsung sadar. Pergi ke sektemu. Mata Ningki berbinar, dia hanya menganggup dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan kalian bertiga. Dia tidak takut mereka bertiga mempunyai niat buruk. Sebaliknya, Wu Guodong lah yang seperti duri di tenggorokannya. Ningki berencana menyembunyikan identitasnya dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang dan situasi Wu Guodong sebelum memikirkan cara membalas dendam di masa depan. Jika bukan karena garis keturunan abadinya, dia pasti sudah mati. Melihat Ningki setuju, Lu Qing sangat senang dan tidak menyebutkan apapun tentang kompensasi. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Bogu, Lu Qing mencoba mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang Ningki, tetapi Ningki dengan santai mengabaikannya. Sebaliknya, mereka bertiga memberitahu Ningki banyak hal tentang Sekte Bogu di bawah pertanyaannya yang disengaja. Sekte Bogu adalah Sekte kecil, tetapi ada tiga tetua alam pertempuran dan awal di Sekte tersebut. Pemimpin Sekte adalah ahli ranah pertempuran dan seorang ahli ranah pertempuran dan sudah dianggap sebagai ahli kelas satu di benua bela diri abadi. Tempat Ningki berada saat ini disebut Komando Sishui. Itu sangat besar, tapi Lu Qing tidak bisa mengatakan secara pasti seberapa besarnya. Dia hanya tahu bahwa ada banyak sekali Sekte yang mirip dengan Sekte Bogu di Komando Sishui. Sekte Mikro Ungu adalah salah satunya. Sepertinya aku pernah mendengar tentang Sekte Mikro Ungu ini sebelumnya. Apakah ada penatua di Sekte bernama Wu Guodong? Ningki bertanya dengan sikap yang tampak santai. Iya, Sekte Mikro Ungu memiliki empat tetua agung. Kekuatan Sekte ini jauh lebih kuat daripada Sekte Bogu saya. Wu Guodong hanyalah tetua terlemah di antara mereka. Lu Qing tersenyum. Omong-omong, Sekte Mikro Ungu juga bisa dianggap sebagai talenta luar biasa dari jalan lurus. Mereka juga sangat terkenal di Komando Sishui kita. Lu Yanran tersenyum. Apakah begitu? Mata Ningki bersinar dengan sedikit ejekan. Tindakan Wu Guodong juga bisa dianggap sebagai anggota jalur lurus. Atau apakah dia satu-satunya sampah di Sekte Mikro Ungu? Perjalanan menuju Sekte Bogu tidaklah jauh. Setelah meninggalkan sungai, mereka berempat menerobos udara dan terbang bersama. Hanya butuh setengah hari bagi mereka untuk tiba di Sekte Bogu. Meskipun Sekte Bogu yang dibicarakan Lu Qing hanyalah Sekte kecil di benua bela diri abadi, Sekte yang dilihat Ningki bahkan lebih megah daripada Tanah Suci Kaisar Azure. Ada bangunan megah di mana-mana di pegunungan tak berujung. Tangga seperti batu giyok putih seperti naga berkelok-kelok panjang yang melintasi pegunungan. Sekilas, orang dapat melihat orang-orang dengan Do Zong, Do Zun, dan Do Seng buru-buru menaiki tangga. Kami telah tiba. Selain tiga tetua agung dan pemimpin Sekte, Sekte ini tidak mengizinkan orang lain untuk terbang. Kami akan berjalan selanjutnya. Lu Qing memimpin mereka bertiga mendarat di tangga batu giyok putih di depan Sekte dan tersenyum pada Ningki. Tidak masalah. 933 Lu Qing berkata bahwa dia ingin membawa Ningki menemui gurunya, yang merupakan salah satu dari tiga tetua agung Sekte Bogu. Dia adalah eksistensi pada tahap awal alam Do dan selama tuannya setuju, Ningki bisa tinggal di Sekte Bogu. Ningki tidak keberatan dengan hal ini. Wu Guodong dan Yin Tua menyerangnya karena mereka melihat tengkorak kucing hantu. Belakangan, mereka mengetahui bahwa peringkat jiwanya sangat tinggi, jadi mereka punya ide lain. Sekarang, selama dia tidak mengungkapkan jiwanya, Guru Lu Qing tidak akan peduli dengan kultifator tingkat pemurnian kiper ingkat 10 seperti dia. Dia tidak akan menyerangnya tanpa alasan, jadi Ningki aman sekarang. Setidaknya dia bisa lolos dari kejaran Wu Guodong di Sekte Bogu. Dia masih tidak tahu bahwa Wu Guodong telah kembali ke Sekte Siwei untuk menyembuhkan. Adik-adik, kamu kembali, Anda tidak terlihat familiar, asalmu dari mana? Seorang pria muda berpakaian putih berjalan mendekat. Langkah kakinya terhenti ketika dia melihat Lu Qing dan dua lainnya, lalu dia menatap Ningki dengan senyum tipis. Ningki memperhatikan bahwa Lu Qing dan dua lainnya memiliki ekspresi jelek ketika mereka melihatnya. Panel status menunjukkan bahwa orang ini bernama Liu Dongtau, seorang Kaisar Dou puncak. Namun, aura puncak Kaisar Dou-nya beberapa kali lebih kuat daripada aura Lu Qing. Ningki samar-samar bisa merasakan jejak hukum. Orang ini mungkin berada di level yang sama dengan Ying Xiaojiu, Hou Jin, dan Chen Sikiong. Dia belum menerobos ke ranah Betel dan, tapi dia telah memahami hukumnya sendiri. Ningki berpikir dalam hati. Kakak senior Liu, kami bertemu saudara Ningbaixuan dalam perjalanan kembali ke sekte. Dia terluka dalam pertarungan dengan musuh yang kuat, jadi saya membawanya kembali ke sekte untuk disembuhkan. Lu Qing menangkupkan kedua tangannya. Bertemu dengannya di tengah jalan. Jangan bilang kamu tidak curiga di mata-mata dari sekte lain. Suara Liu Dongtau berangsur-angsur menjadi dingin. Siapa yang akan mengirim kultifator kirefining rilem peringkat 10 untuk menjadi mata-mata? Le Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Adik laki-laki Le Feng, apa katamu? Ekspresi Liu Dongtau sedikit berubah. Di dunia kecil ini, suhu tiba-tiba naik. Bahkan Ningki merasa sangat panas. Le Feng mendengus. Banyak lepuh muncul di kulitnya. Ningki memandang yang lain. Selain terasa panas, tidak ada yang aneh. Jelas sekali, Liu Dongtau telah menggunakan kekuatan hukum pada Le Feng. Kakak senior Liu, apa yang kamu lakukan? Lu Qing melangkah maju dan berdiri di depan Lu Feng, menatap Liu Dongtau dengan dingin. Saudara muda Le Feng, kamu harus menjaga mulutmu ketika kamu punya waktu. Ningbei Xuan, kan? Saya melihat bahwa Anda baru saja memasuki tingkat ke-10 dari kirefining. Haha, jangan biarkan aku menangkapmu. Sekte Boguku tidak akan membiarkan mata-mata menyusup dengan mudah. Liu Dongtau memandang Ningki dan mencibir, lalu melewati semua orang. Setelah dia pergi, wajah Lu Feng masih pucat. Ningki berkata, Saudara Lu, mengapa orang ini mengira saya adalah mata-mata? Apakah sesuatu yang besar terjadi pada Sekte Bogu Anda baru-baru ini? Ini bukan masalah besar. Kakak senior Liu tidak menyukai kami bertiga karena majikannya bertaruh dengan majikan kami beberapa waktu lalu dan kehilangan beberapa pil. Pil itu diberikan kepada kami oleh tuan kami. Kalau tidak, mereka akan kalah. Seharusnya menjadi miliknya, bukan. Haha, ayo pergi, Saudara Ning tidak perlu khawatir. Lu Qing berkata sambil tersenyum. Liu Dongtau berpikiran terlalu sempit. Begitu kakak tertua memahami kekuatan hukum, saya ingin melihat bagaimana dia masih bisa begitu sombong. Le Feng berkata dengan gigi terkatuk. Lepuh di wajahnya hampir hilang tanpa bekas di bawah kemampuan pemulihan yang kuat dari Dodi. Pahami kekuatan hukum? Ya. Mata Ningki berbinar. Ini adalah salah satu alasan utama dia mengikuti mereka ke Sekte Bogu. Dia percaya bahwa dia akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan hukum di Sekte Bogu. Setelah melewati dua barisan pegunungan, Lu Qing akhirnya membawa Ningki dan yang lainnya ke hutan bambu. Jauh di dalam hutan, samar-samar terlihat bangunan bambu dengan ketinggian berbeda. Menguasai. Mereka bertiga menangkupkan tangan ke arah bangunan bambu tertinggi. Kamu kembali. Seorang pria parubaya berjalan keluar dari bangunan bambu dan dengan acuh-ta'acuh mengalihkan pandangannya ke mereka bertiga. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Ningki. Lu Qing memperkenalkan Ningki. Pria parubaya itu berjalan di depan Ningki dan meletakkan tangannya di bahu Ningki. Jika bukan karena dia tidak bisa merasakan kebencian pihak lain, Ningki akan membalas. Setelah kekuatan misterius menjalar ke seluruh tubuh Ningki, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tahu. Anda bisa membawanya untuk sembuh. Lu Qing dan yang lainnya menganggup dan pergi bersama Ningki. Mereka menduga bahwa bakat Ningki tidak terlalu bagus dan tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam Doudan. Kalau tidak, sikap tuan mereka tidak akan sedingin itu. Cara mereka bertiga memandang Ningki sedikit berubah. Ningki melihatnya tetapi tidak mengatakan apapun. Selanjutnya, Lu Qing mengatur agar Ningki tinggal di pegunungan tempat murid luar Sekte Bogu berada. Ketika murid luar melihat Ningki, mereka diam-diam penasaran dengan asal-usul Ningki. Saudara Ning, kamu bisa fokus pada penyembuhan di sini selama periode waktu ini. Lu Qing menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan pergi bersama Le Feng dan Lu Yan Ran. Dalam setengah bulan berikutnya, Ningki tidak melihat Lu Qing dan yang lainnya lagi. Jelas sekali bahwa sikap dingin tuan mereka terhadap Ningki telah menyebabkan antusiasme awal mereka menjadi dingin. Ada banyak murid luar pemurnian ki peringkat 10 di Sekte Bogu. Mereka tidak menyandang gelar Doudi. Tentu saja, tidak ada perbedaan antara Doudi bintang 1 dan Doudi bintang 2. Mereka hanya dinilai berdasarkan kedalaman kultivasi seseorang. 99 persen murid Sekte luar seperti Ningki, yang baru saja memasuki peringkat ke-10. Murid peringkat 10 teratas seperti Lu Qing dan dua lainnya tidak tinggal di sini. Mereka sudah memiliki majikannya sendiri karena merekalah yang dihargai oleh Sekte Bogu. Mereka memiliki bakat untuk menerobos ke alam Doudan. Suatu hari, seorang penatua di Aken tiba-tiba datang. Auranya sangat mirip dengan Liu Dongtau. Dia juga telah memahami sedikitpun kekuatan hukum. Dia melemparkan token murid luar ke Ningki dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bertanya pada Ningki apakah dia ingin bergabung dengan Sekte Bogu. Ketika murid luar lainnya melihat ini, mereka semua mendatangi Ningki dan mencoba mendekatinya. Mereka ingin mengetahui hubungannya dengan Lu Qing dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah murid langsung Lu Kianzan, salah satu dari tiga tetua agung Sekte Bogu. Mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Doudan. Status mereka sangat berbeda dari murid luar biasa. Saya hanya terluka ringan dalam perjalanan dan bertemu mereka bertiga. Tidak ada hubungan lain. Ningki berkata dengan ringan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung berpencar. Hanya seorang pemuda yang merupakan Doudi bintang satu seperti Ningki dan baru saja memasuki peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki yang bertahan. Dia tersenyum pada Ningki dan berkata, Saya Linlonggan. Saya baru saja menjadi murid luar dari Sekte Bogu. Nanti akan ada penatua Doudan yang memberikan ceramah. Apakah Anda ingin pergi dan mendengarkan? Seorang penatua Doudan memberikan ceramah. Ia, salah satu dari tiga tetua agung, tetua pertama olaseni bela diri, Wen Su. Linlonggan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Lin untuk memimpin. 934 Untuk melihat sifat seseorang dengan jelas. Sekte Bogu, ruang pelatihan. Pada saat Ningki dan Linlong tiba, sudah ada lebih dari seribu murid Sekte luar yang berada di tingkat ke-10 pemurnian Ki. Jika orang-orang dari wilayah Suantimur melihat pemandangan ini, mereka pasti akan kencing di celana. Ini lebih dari seribu Doudi. Keduanya tidak mengatakan apapun. Mereka menemukan dua sajadah di belakang dan duduk. Setelah menunggu sekitar dua jam, ratusan murid pelataran luar tiba satu demi satu. Pada saat ini, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur, dan seorang lelaki tua kurus muncul di platform tinggi. Matanya menyapu kerumunan satu per satu. Saat matanya tertuju pada Ningki, dia berhenti sejenak. Pada saat ini, Ningki merasa tubuhnya sangat dingin, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Kultivasi orang ini bahkan lebih kuat dari Wu Guodong dan Yin Tua. Ningki berpikir dalam hati. Mata Wensu menyapu kerumunan sebelum dia perlahan berkata, beberapa dari Anda baru saja memasuki pemurnian Ki tingkat ke-10, dan beberapa dari Anda telah berada di sana selama lebih dari 100 tahun. Hari ini, saya akan berbicara tentang, bagaimana caranya pahami hukum. Mereka yang baru saja memasuki pemurnian Ki tingkat ke-10, Anda boleh pergi. Ini bukan sesuatu yang harus Anda dengarkan sekarang, jadi jangan buang waktu Anda. Segera, sekelompok besar orang berdiri diam, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Jejak penyesalan muncul di mata Lin Longgan. Dia berkata kepada Ningki, Ayo pergi. Pelajaran hari ini terlalu mendalam. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mendengarkannya sekarang. Saya ingin mendengarkannya. Saudara Lin, Anda boleh melanjutkan dulu. Ningki berkata dengan ringan. Kalau begitu aku akan tinggal dan mendengarkan juga. Lin Longgan sedikit terkejut, lalu dia duduk lagi. Pada saat ini, hanya ada 40 hingga 50 orang yang tersisa dari seribu lebih murid luar yang asli. Selain Ningki dan Lin Long, tingkat budidaya terendah dari orang-orang yang tersisa adalah Kaisar Do Bintang Delapan, dan yang tertinggi adalah Kaisar Do Puncak. Dengan kata lain, itu setara dengan tahap penyempurnaan Ki ke-10 sempurna. Mereka telah lama berada di jalur pemahaman hukum. Yang lain juga akan mencapai puncak kelas Do Di dan sudah bersiap untuk memahami kekuatan hukum. Ketika mereka melihat Ningki dan Lin Long berani tinggal, mereka sedikit mengernyit. Jejak rasa jijik muncul di mata mereka, tetapi karena kehadiran Wen Su, tidak ada yang berani menegur mereka. Setelah menatap Ningki dan Lin Longgan dengan tatapan hangat, dia berkata dengan lemah, mengapa kamu tinggal di sini? Lin Long tersipu dan hendak pergi bersama Ningki. Tubuh Ningki sedikit gemetar. Melihat langsung ke arah Wen Su, dia berkata, Penatua Wen hanya mengatakan bahwa kita tidak boleh membuang-buang waktu, tetapi menurut pendapat murid, ini sama sekali tidak membuang-buang waktu. Jika ada aturan yang menyatakan bahwa murid-murid sekte luar yang memiliki baru saja memasuki tingkat ke-10 pemurnian Ki tidak dapat menghadiri kelas ini, maka murid akan segera pergi. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Tetaplah di sini dan dengarkan ceramahnya. Wen Su mendengus dingin. Semua orang memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Dia sebenarnya berani berbicara dengan Penatua Wen seperti ini. Orang ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Saudara Ning, kamu membunuhku. Linlonggan mengirimkan suaranya ke Ningki dengan wajah memerah. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan transmisi suara di kelasku. Jika kamu melanggar aturan ini lagi, kamu akan dikeluarkan dari sekte. Wen Su memandang Linlong dengan dingin. Linlong terkejut dan dengan cepat menundukkan kepalanya dalam diam. Wen Su mendengus dan kemudian perlahan berkata, ada jutaan hukum di dunia ini. Setiap bunga, setiap rumput, setiap pohon, setiap kayu memiliki hukumnya sendiri. Di zaman kuno, memahami hukum tidaklah sesulit sekarang. Hari ini, hanya karena perubahan di daratan yang menyebabkan Dao Surgawi menjadi kacau. Sekarang, jika Anda ingin memahami kekuatan hukum, Anda harus mengandalkan item ilahi. Mendengar ini, semua orang berpikir keras. Benda suci. Ada sedikit keraguan di mata Ningki. Di antara benda-benda suci ini, ada yang kuat dan yang lemah. Sekte Bogu kami telah berdiri selama lebih dari 100 ribu tahun dan telah menghasilkan total lebih dari 300 keberadaan pertempuran dan alam. Di antara benda-benda tersebut, tidak ada kekurangan dari pertempuran tahap akhir ahli dan rilem. Namun, hingga saat ini, Sekte Bogu hanya memiliki tiga ahli pertempuran dan rilem tahap awal dan satu ahli pertempuran dan rilem tahap tengah. Tahukah Anda? Wen Su berkata dengan lemah. Tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Semua orang tahu bahwa Wen Su sebenarnya tidak menanyakan pertanyaan kepada mereka. Benar saja, Wen Su membuka mulutnya lagi, itu karena kekuatan hukum pada benda suci Sekte Bogu kita telah terkikis oleh waktu dan secara bertahap melemah. Kekuatannya kurang dari 10% dari kekuatan aslinya. Setiap kali kita memahaminya, kekuatannya akan melemah. Itulah sebabnya Sekte Bogu mengadakan kompetisi besar setiap 10 tahun. Hanya murid terkuat yang memiliki kualifikasi untuk memahami hukum benda suci itu. Setelah berhenti sejenak, Wen Su menatap semua orang dan berkata dengan lemah, di antara kalian semua, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah murid terkuat dari Sekte Bogu? Semua orang diam. Ada lebih dari 10 murid langsung di bawah 3 tetua agung. Mereka adalah murid terkuat dari Sekte Bogu. Hampir setiap kompetisi besar 10 tahun, pemenangnya pasti ada di antara kelompok orang ini. Namun, memiliki kualifikasi untuk memahami hukum di hadapan benda suci tidak berarti bahwa mereka benar-benar dapat memahami kekuatan hukum. Hanya Liu Dongtau, yang merupakan monster dengan bakat abnormal, yang berhasil memahami hukumnya sendiri dalam satu percobaan dan menjadi satu-satunya murid Sekte dalam dari Sekte Bogu. Jadi, para murid Sekte luar yang datang ke sini untuk mendengarkan pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki peluang untuk menjadi juara kompetisi besar 10 tahun. Wen Su tersenyum tipis. Jadi, jika kamu tidak bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi besar 10 tahun, kamu juga tidak akan memiliki kualifikasi untuk memahami hukum di depan benda suci. Dengan begitu, peluangmu untuk memahami hukum akan sangat rendah. Namun, nada bicara Wen Su berubah dan dia berkata dengan lemah, selain memahami hukum di depan benda suci, kamu masih bisa menempuh jalan lain, yaitu, melihat sifatmu sendiri. Temukan hatimu sendiri, lihat sifatmu sendiri, dan tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kamu menempuh jalan ini. Apakah kamu ingin umur panjang? Apakah Anda ingin sensasi membunuh? Apakah Anda ingin menjadi lebih unggul dari orang biasa? Ketika Anda memahami hal ini dan melihat diri Anda yang sebenarnya. Itulah waktunya untuk memahami hukum. Seorang murid sekte luar yang duduk di paling depan menyela dengan penuh semangat. Wen Su meliriknya dengan acuh tak acuh. Ini akan meningkatkan peluangmu memahami hukum sebanyak satu atau dua poin. Baiklah, pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Dengan itu, sosoknya menghilang ke udara. Sama seperti bagaimana dia datang, dia pergi tanpa suara. Wajah murid yang menyela itu sangat merah. Suasana hati semua orang sedang tidak baik. Setelah melihat sifat Anda sendiri, apakah itu hanya dapat meningkatkan peluang satu atau dua poin? Mendesah. Kekuatan hukum sangat sulit untuk dipahami. Saya sudah berada di alam penyempurnaan kialam ke-10-100 tahun yang lalu, dan saya juga memperoleh kesempatan untuk memahami hukum di depan benda suci satu kali dalam kompetisi besar 10 tahun. Sayangnya, saya tidak tahu sama sekali. Saya pikir kita tidak akan pernah bisa menyingkat dan battle dan menerobos ke dan battle realm dalam hidup ini. Seorang murid sekte luar parubaya menghela nafas dan bangkit untuk pergi. Saat ini, tampilan belakangnya agak suram. Ketika seseorang mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa maju satu inci pun dalam hidup ini, mereka akan merasa putus asa, meskipun mereka sudah berdiri di atas mayoritas orang. Tentu saja ada beberapa orang yang sangat optimis. Misalnya saja Lin Longgan. Dia menarik Ningki sambil tersenyum dan berkata, ayo pergi. Jalan kita masih panjang sebelum kita mencapai puncak pelatihan Ki tingkat ke-10. Entah kita senang atau tidak, itu masih seumur hidup. Mengapa mengganggu? Anda sangat optimis. Ningki tersenyum dan mengikuti Lin Longgan keluar dari ruang pelatihan. Namun, hatinya dipenuhi keyakinan. Alam penyempurnaan Ki alam ke-10 yang disebutkan Lin Longgan adalah perjalanan yang sangat singkat baginya. Mengenai kekuatan hukum, berdasarkan pengalaman masa lalu, selama dia mencapai puncak level Do-D, sistem akan mengatur tugas kemajuan untuknya. Ini seharusnya lebih mudah daripada orang-orang yang mencoba memahami hukum tanpa petunjuk apapun. 935 Tamu dengan niat buruk. Kakak senior Lin, kapan kompetisi dekade akan dimulai? Meskipun Ningki telah mendengar bahwa kompetisi dekade akan dimulai tahun ini, dia tidak mendengarnya dengan jelas. Karena itu, dia bertanya pada Lin Long setelah meninggalkan balai warisan teknik. Tiga bulan lima hari, kata Lin Long, yang sangat menyadari hal ini. Dia berhenti dan menatap Ningki dengan curiga. Kamu tidak berencana untuk mengikuti kompetisi kali ini, kan? Saudara muda Ning, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Murid pelataran luar seperti kita yang tidak memiliki master, dari lebih dari seribu orang, hanya selusin saudara senior yang berada di puncak tahap pemurnian ki tahap ke-10 yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, mereka masih bukan tandingan murid langsung dari ketiga tetua. Bagaimanapun, kami hanya dapat menghadiri satu kelas setiap 10 hari hingga setengah bulan, tetapi jika mereka memiliki masalah dengan kultifasinya, mereka dapat bertanya kepada ketiga tetua kapan saja. Garis awalnya berbeda. Lin Long berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu waktunya. Aku tidak yakin apakah aku akan berpartisipasi atau tidak. Ningki tersenyum. Selain Liu Dong tahu, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan murid Sekte Bogu dengan level yang sama tanpa bergantung pada jiwa ilahi atau pedang pembunuh naga, bahkan jika itu adalah Lu King. Namun, masih ada waktu tiga bulan lagi. Dia bisa keluar dan mencari peluang untuk maju. Hari berikutnya. Halaman Sekte Luar. Oh tidak. Seorang murid Sekte Luar di level 9 dari Ki Revinemen berlari dengan ekspresi panik. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu begitu gegabuh? Lin Long memelototinya. Ningki baru saja berdiri dan hendak menjalankan beberapa misi di Sekte Bogu dan meninggalkan gunung. Murid Sekte Luar di tingkat 9 dari pemurnian Ki berkata dengan ketakutan, Penatua Motian dari Sekte Bulan Darah, Penatua Gudatong dari Sekte Pedang Zengi, dan Penatua Simoksin dari Kuil Tulang Putih membawa murid-murid mereka ke Sekte Bogu sebagai tamu. Saya melihat mereka memasuki gerbang gunung dengan mata kepala sendiri, dan Penatua Lukian Zan bahkan menerimanya secara pribadi. Apa? Apa yang dilakukan ketiga Sekte ini di sini? Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Lin Longgan terkejut. Murid Sekte Luar lainnya saling memandang dengan wajah pucat. Ketika Ningki melihat ini, dia bertanya kepada Lin Longgan dengan suara rendah, Saudara Senior Lin, mengapa ketiga Sekte ini datang ke sini dengan niat buruk? Lin Long berani melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menarik Ningki ke sudut. Dia berbisik, Kamu baru saja memasuki Sekte ini belum lama ini. Tahukah kamu bahwa pemimpin Sekte kita terluka para oleh ahli alam Doh dan tahap menengah yang lewat? Karena itu, Sekte besar terdekat sekarang mengincar Sekte Bogu kami dengan iri, ingin merebut benda suci Sekte Bogu kami. Sebelum Anda datang, ketiga Sekte telah mencoba membunuh kami lebih dari belasan kali secara rahasia, tetapi mereka semua dinetralisir oleh tiga tetua agung. Saya tidak menyangka mereka akan datang ke Sekte Bogu kami dengan begitu berani kali ini. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jadi begitu, pantas saja Lu Qing ingin aku datang ke Sekte Bogu. Menurut apa yang dikatakan Lin Long, Sekte Bogu saat ini berada dalam situasi genting, dikelilingi oleh musuh dari segala sisi. Memiliki murid Sekte luar di pemurnian Ki tingkat ke-10 berarti sedikit kekuatan ekstra. Ada sedikit ejekan di mata Ningki. Pada saat ini, Penatua Diakon yang telah melemparkan token murid Sekte luar ke Ningki masuk lagi. Namanya Song Ming, dan budidayanya mirip dengan Liu Dongtao. Dia belum melangkah ke alam Doh dan, tapi dia sudah memahami hukumnya sendiri. Ningki telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada sekitar 20 orang seperti dia di Sekte Bogu. Di antara mereka, hanya dua atau tiga yang diasuh oleh Sekte Bogu sendiri. Sisanya adalah kultifator nakal sebelum mereka bergabung dengan Sekte Bogu. Di Sekte Bogu, status Master Sekte adalah yang tertinggi, diikuti oleh tiga tetua agung. Setelah itu adalah Liu Dongtao, satu-satunya murid batin. Setelah itu adalah Lu Qing, Lu Feng, dan murid langsung para tetua agung lainnya. Ada pun Penatua Diakon seperti Song Ming, status mereka setara dengan Lu Qing dan yang lainnya. Setelah itu adalah eksistensi teratas di antara para murid Sekte luar, mereka yang berada di puncak alam pemurnian Ki Peringkat 10. Kemudian mereka diurutkan berdasarkan kedalaman budidayanya. Eksistensi seperti Ningki dan Linlonggan hanya sedikit lebih tinggi dari murid ranah pemurnian Ki Peringkat 9, 8, dan 7 yang belum tumbuh dewasa. Song Ming melirik kerumunan dan berkata, karena ketiga Sekte ada di sini sebagai tamu, mereka membutuhkan murid Ki Refining Peringkat 10 untuk melayani mereka. Saya akan memilih 10 orang. Mereka yang namanya saya panggil, ikuti saya. Dengan itu, dia memanggil sembilan nama berturut-turut, termasuk Linlonggan. Wajah sembilan orang yang dia telepon tidak terlihat terlalu bagus. Song Ming memandang Ningki dan menunjuk ke arahnya. Kamu, katanya dengan dingin. Ikut denganku. Ya, lagu Diakon. Semua orang menjawab serempak. Meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Awalnya, yang bertugas melayani para tamu adalah murid ranah pemurnian Ki Peringkat 9, dan bahkan murid Peringkat 8. Murid Sekte luar pemurnian Ki Peringkat 10 semuanya berkultivasi dengan keras, jadi mereka tidak akan ditugaskan pekerjaan semacam ini. Namun, ketika beberapa tamu memiliki status yang lebih tinggi, mereka perlu mendukungnya. Titik-titik. Ola Tamu Bogu Sekte. Tetua Agung dari Sekte Bulan Darah, Motian, Tetua Agung dari Sekte Pedang Benar, Gudatong, dan Tetua Agung Kuil Tulang Putih, Si Mok Sin, semuanya duduk di kursi berlengan. Di belakang mereka masing-masing berdiri 10 murid. Tiga dari mereka memiliki aura yang sangat mirip dengan Liu Dongtao, dan jelas sekali bahwa mereka adalah anak ajaib yang telah memahami kekuatan hukum. Meskipun Lu Kian Zan sedang duduk di kursi utama, gerakannya sedikit kaku. Lu Qing dan dua orang lainnya berdiri di belakang Lu Kian Zan, menilai murid-murid pihak lain. Lu Kian Zan tahu bahwa ketiga orang tua ini pasti mempunyai niat buruk untuk datang ke Sekte Bogu. Namun, Master Sekte saat ini sedang mengasingkan diri, dan Wensu serta Tetua Agung lainnya, Wang Kuan, telah memintanya untuk berpura-pura beradab dan menyelidiki niat pihak lain. Lu Kian Zan tidak punya pilihan selain gigit jari dan duduk di depan mereka bertiga. Meskipun mereka berempat adalah ahli kelas satu di tahap awal alam pertempuran dan, Lu Kian Zan tahu bahwa dia hanya memadatkan 120 helai kekuatan hukum, sementara Motian dari Sekte Bulan Darah telah memadatkan lebih dari 900 helai kekuatan hukum. Dari kekuatan hukum, tidak akan lama sebelum dia menerobos ke tahap tengah alam pertempuran dan... Gu Datong berada di urutan kedua, dan dia juga telah memadatkan lebih dari 800 helai kekuatan hukum. Kemampuan si Moksin dan Gu Datong setara, dan siapapun dari mereka dapat dengan mudah mengalahkannya. Bolehkah saya tahu mengapa kalian bertiga datang ke Sekte Bogu saya? Lu Kian Zan berdeham dan tersenyum. Jangan bilang padaku bahwa aku bahkan tidak minum teh ketika aku datang ke Sekte Bogumu. Bibir Gu Datong membentuk senyuman mengejek. Lu Kian Zan sedikit terkejut, tapi dia tersenyum dan berkata, tehnya akan segera disajikan. Baiklah, kita akan bicara setelah minum teh. Motian menganggupkan kepalanya. Adapun si Moksin, dia selalu menunduk. Pada saat ini, beberapa murid Sekte luar masuk sambil membawa teh. Lu Qing dan dua orang lainnya yang berdiri di belakang Lu Kian Zan sedikit terkejut karena salah satu dari mereka adalah Ningki, yang mereka jemput di sepanjang jalan. Ningki bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka dan berjalan langsung menuju Gu Datong. Pada saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Gu Datong. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia merasakan kekuatan misterius mendorongnya ke depan. Lalu, semuatnya dituangkan ke Gu Datong. Beraninya kamu. 936 Sebuah bencana yang tidak selayaknya didapatkan. Ningki dengan tenang memandang ke pihak lain. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan yang menyebabkan dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya sebelumnya adalah perbuatan salah satu dari empat ahli besar Do dan stage tahap awal yang hadir. Tersangka terbesarnya adalah tetua agung dari Sekte Pedang Benar, Gu Datong. Ini sudah berakhir. Linlonggan, yang datang bersama Ningki untuk menuangkan teh, memiliki wajah pucat. Ada apa dengan Ningbei Xuan? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan dengan menuangkan teh? Lu Feng dengan marah menatap Ningki. Mata Lu Qing dan Lu Yan Ran berkilat panik. Pihak lain datang dengan niat buruk, dan sekarang Ningki telah melakukan kesalahan seperti itu. Dia menuangkan secangkir teh panas mendidih ke Gu Datong. Ini adalah seorang veteran ahli pertempuran tahap awal dan yang jauh lebih kuat dari tuan mereka, Lu Kian San. Hebat? Apakah ini yang ingin ditunjukkan oleh Sekte Bogumu kepadaku? Gu Datong mencibir. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap Lu Kian San dengan dingin. Wajah Lu Kian San berubah jelek saat dia melirik Ningki dan berteriak, tunggu apa lagi? Ningki berbalik dan pergi ketika dia mendengar ini. Dalam situasi saat ini, menghilang adalah solusi terbaik. Dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan antar Sekte besar. Berhenti. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Suara dingin Gu Datong meledak di telinga Ningki. Langkah Ningki terhenti. Dia berbalik dan menatap Gu Datong dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak terlihat seperti murid Sekte luar yang melakukan kesalahan. Lu Kian San, Sekte pedang benar Gu Datang mengunjungi Sekte Bogumu hari ini. Beginikah caramu memperlakukan tamumu, jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan hari ini, Huff? Gu Datong bahkan tidak melihat ke arah Ningki. Ketika Ningki berhenti, dia menatap Lu Kian San dengan dingin. Elder Gu, bagaimana dengan ini? Karena anak ini secara tidak sengaja menuangkan teh padamu, aku akan mematahkan tangan manapun yang dia gunakan untuk menuangkan teh padamu. Apakah kamu puas dengan ini? Lu Kian San melirik Ningki, lalu tersenyum pada Gu Datong. Ketika Lu Qing dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka langsung menatap Ningki dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Namun, Lu Feng segera mengungkapkan ekspresi sombong. Menurutnya, Ningki yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Karena, kecerobohannya, Ningki hampir dijadikan alasan untuk membuat keributan. Potong lengannya. Linlong berani menunggu beberapa murid sekte luar yang datang untuk menyajikan teh. Dia merasa seperti berada di situasi yang sama jika bibirnya hilang. Adapun murid dari sekte Bulan Darah, sekte Pedang Benar, dan Kuil Tulang Putih, mereka hanya memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh sebelum melihat ke arah Gu Datong secara bersamaan. Dari awal hingga akhir, baik Motian maupun si Mok Xin tidak mengungkapkan pendapat mereka. Motian tersenyum tipis, sementara si Mok Xin masih menundukkan kepalanya. Potong lengannya. Lu Qian San, apakah kamu bercanda? Le Feng dan dua lainnya mengira Gu Datong akan membiarkan masalah ini berlalu, tapi sayangnya, mereka terlalu naif. Seseorang yang berpura-pura tertidur tidak dapat dibangunkan bagaimanapun caranya. Target Gu Datong bukanlah Ningki, jadi dia tentu saja tidak akan menyetujui metode ini. Kalau begitu kita akan melumpuhkan basis budidayanya. Lu Qian San mendengus dengan dingin dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya ke arah Ningki. Aura vitalitas langsung menyelimuti Ningki. Saat itu juga, batu-batu di tanah, kursi kayu berlengan, dan meja teh semuanya tumbuh dari bambu hijau giyok. Bencana yang tidak pantas diterima. Jejak kemarahan melintas di mata Ningki. Pada saat ini, jika dia tidak memadatkan jiwa ilahi Titan, dia mungkin akan berakhir seperti Wu Gu Odong sebelumnya. Elder Lu, aturan bambu, milikmu telah meningkat lagi. Namun, meskipun kamu melumpuhkannya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mo Tian, yang selama ini diam, tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih Ningki. Aturan bambu, yang hendak memberikan pukulan fatal pada Ningki langsung menghilang tanpa jejak. Wajah Lu Qian San menjadi pucat saat dia mundur beberapa langkah. Dia terluka ringan. Dia memandang Mo Tian dengan kaget dan marah. Elder Mo Tian, apa maksudnya ini? Dia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya sekarang. Selama dia membunuh Ningki, Mo Tian tidak akan punya alasan untuk menyerangnya. Namun, serangan kekuatan penuhnya dengan mudah dipatahkan oleh Mo Tian. Tidak masalah jika tubuhnya terluka, tapi jiwanya sangat terpengaruh. Mereka berdua ahli pertempuran tahap awal dan, tapi apakah jarak di antara mereka benar-benar sebesar itu? Saat ini, si Mo Xin juga membuka matanya. Mo Tian, si Mo Xin, dan Gu Datong saling bertukar pandang. Mo Tian tersenyum tipis dan berkata, kamu tidak akan bisa menangani masalah ini. Biarkan Wen Su dan Wang Kuan keluar. Baiklah. Lu Qian Zhan tidak ragu-ragu. Bibirnya bergerak sedikit, jelas mengirimkan pesan kepada Wen Su dan Wang Kuan. Tidak lama kemudian, mereka berdua masuk sambil tersenyum tipis. Tidak ada seorang pun di belakang Wen Su, dan Wang Kuan mengikuti di belakang Liu Dong Tao. Selamat datang di Sekte Bogu, kami berdua minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Wen Su tersenyum dan menangkupkan tangannya. Saat dia tiba, ekspresi Mo Tian dan dua lainnya berubah. Wen Su juga seorang ahli yang telah memadatkan lebih dari 800 jenis hukum, yang merupakan perbedaan besar dibandingkan dengan Lu Qian San. Penatua Wen, sudah beberapa tahun berlalu. Bagaimana kabarmu? Mo Tian tersenyum dan menangkupkan tangannya. Aku masih sama. Aku penasaran kapan tulang lamaku akan dikuburkan. Wen Su tertawa. Ekspresi Wang Kuan dingin. Tingkat budidayanya lebih tinggi dibandingkan Lu Qian San, namun ia jauh lebih lemah dibandingkan Mo Tian dan dua orang lainnya. Oleh karena itu, dia tidak diperlakukan setara oleh mereka. Tatapan Liu Dong Tao bertabrakan dengan tiga murid Mo Tian dan dua lainnya yang juga memadatkan kekuatan hukum. Mereka tidak memberi jalan satu sama lain. He he, Penatua Wen pasti bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa ketika Penatua Wen sedang memahami hukum, Anda tidak mengandalkan benda ketuhanan. Lebih rendah. Apakah Bogu Sekte akan memiliki ahli pertempuran tahap menengah lainnya di masa depan akan bergantung pada Penatua Wen? Gu Datong tertawa. Lu Qian San tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ketika Wang Kuan mendengar ini, jejak kengganan muncul di matanya. Namun, budidayanya saat ini tidak setinggi Wen Su. Dapat dimengerti jika Gu Datong mengatakan ini. Jadi, dia sudah memahami hukumnya sendiri. Ada sedikit keterkejutan di mata Ning Ki. Dari kelihatannya, pelajaran Wen Su sebelumnya mempunyai banyak pengetahuan nyata. Jangan bicarakan ini. Kenapa kalian bertiga ada di sini? Wen Su berkata sambil tersenyum. He he, ketiga Sekte kami kebetulan melewati tempat ini, jadi kami mampir untuk mengunjungimu. Siapa sangka keramah-tamahan Sekte Bogu mu begitu kasar? Kamu bahkan tidak memasukkanku, Gu Datong, ke dalam matamu. Penatua Wen Su harus memberi kami penjelasan yang masuk akal, jika tidak. Petik 2 Setelah berbasa-basi, Gu Datong mengangkat suaranya lagi. Lu Qian San menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Ketika Wen Su melihat Ning Ki, dia sedikit terkejut. Itu kamu. Murid menyapa penatua Wen. Ning Ki menangkupkan tangannya. N. 937 Kandidat kompetisi. Mereka bertiga saling memandang. Gu Datong tersenyum, bagaimana kalau begini, saya akan memberi kesempatan pada Sekte Bogu Anda. Kami bertiga akan mengirimkan masing-masing 10 murid, dan Sekte Bogu Anda juga akan mengirimkan 10 murid. Kami akan mengadakan kompetisi. Jika Anda kalah, kamu akan memberiku benda suci itu sebagai kompensasi. Jika kami kalah, aku akan segera pergi. Objek Ilahi Lu Qing, Liu Dongtau, dan dua lainnya menunjukkan sedikit kemarahan. Gu Datong datang secara pribadi dengan ide ini. Objek Ilahi adalah fondasi sebuah Sekte. Tampanya, sebuah Sekte akan menurun secara bertahap. Wen Su dan dua orang lainnya tidak terkejut. Sebaliknya, mereka sangat tenang seolah-olah sudah menebak niat Gu Datong. Wen Su berkata acu tak acu, kamu menginginkan benda suci Sekte Bogu Ku hanya karena seorang murid menyeramkan teh padamu. Gu Datong, bukankah menurutmu ini tidak masuk akal? Mengapa kita tidak meminta Sekte Kaca Api Ungu untuk menegakkan keadilan? Sekte mengkilap api ungu. Mata Ningki sedikit bergerak. Setelah tinggal di Sekte Bogu selama beberapa waktu, dia telah mendengar tentang Sekte terkuat di Prefektur Sishui. Dia mendengar bahwa Master Sekte adalah ahli pertempuran dan alam tahap akhir. Keberadaan seperti itu sulit ditemukan di benua bela diri abadi. Hanya beberapa kultifator yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun atau tetua dari tujuh Sekte besar yang dapat dibandingkan dengan Master Sekte dari Sekte Kaca Api Ungu. Gu Datong tersenyum tipis. Pena Tuawen, bahkan jika Anda membawa masalah ini ke tujuh Sekte besar, tetap saja Sekte Bogu Anda yang bersikap tidak masuk akal. Pada saat itu, mereka akan tetap menyetujui saran saya, yaitu mengadakan kompetisi. Jika saya kalah, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika saya menang, Anda akan memberikan kompensasi kepada saya dengan benda suci Anda sebagai kompensasinya. Pada saat ini, Mo Tian tersenyum dan berkata, Elder Wen, Elder Wang, Elder Lu, kalian bertiga sudah terkenal sejak lama. Di antara para ahli pertempuran tahap awal dan, kalian tidak dianggap lemah. Tentu saja, kalian tahu aturan bertahan hidup di dunia ini. Belum lagi murid Sekte Bogumu memercikkan teh ke Gu Datong, bahkan jika kamu tidak sengaja meliriknya, Gu Datong akan punya alasan untuk memulai perang denganmu. Pada saat itu, benda dewa tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah kamu mengancamku? Wen Su dengan dingin menatap Mo Tian. Ekspresi Lu Kian Zan dan Wang Kuan sudah berubah. Niat pihak lain sangat jelas. Jika Sekte Bogu tidak menyetujui permintaan mereka hari ini, kemungkinan besar tiga Sekte besar akan musnah hanya dalam tiga hingga lima hari. Pada saat itu, Sekte Bogu pasti akan dimusnahkan karena pemimpin Sekte mereka terluka parah dan tidak mampu bertarung. Haha, apa yang dikatakan tetua Mo Tian tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai ramalan. Si Mo Xin, yang selama ini diam, tersenyum tipis. Mo Tian tersenyum tipis sambil menatap Wen Su. Setelah beberapa saat, Wen Su tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, ini sebuah kompetisi. Namun, kalian berdua harus bersumpah hari ini. Jika kalah, kalian tidak akan pernah bermusuhan dengan Sekte Boguku di masa depan. Jika tidak, mungkin saja langit menyambarmu dengan kilat dan kamu akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Sumpah, lelucon apa? Sudut mulut Gu Datong menunjukkan ekspresi mengejek. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau juga ahli alam do dan kau harus tahu betapa seriusnya sebuah sumpah. Jika Sekte Bogumu datang mengetuk pintuku di masa depan, apakah aku tidak akan mampu melawan? Amitabah, itu masuk akal. Si Mo Xin mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Mo Tian dengan acu tak acu berkata, dalam radius puluhan ribu mil, kami bertiga juga adalah orang-orang yang berstatus. Karena kami telah membuat taruhan, kami secara alami akan mematuhinya. Penatua Wen, Anda tidak perlu memaksa kami, jika tidak. Petik 2 Baik, tapi saya punya permintaan. Kedua belah pihak akan saling memilih kandidat untuk kompetisi. Kandidat tersebut harus memiliki level yang sama. Wen Su sepertinya telah berkompromi dan mengubah permintaannya. Pihak lain memiliki tiga murid yang budidayanya mirip dengan Liu Dong Tao. Jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi bersama, Sekte Bogu pasti akan kalah. Oleh karena itu, inilah keuntungan Wen Su. Jika pihak lain tidak setuju, maka tidak ada salahnya berkelahi. Saling memilih. Lu Qian Zhan dan Wang Kuan saling berpandangan. Mereka langsung memahami kesediaan Wen Su dan merasa kagum padanya. Mo Tian sepertinya menyadari sesuatu dari mata Wen Su. Awalnya dia tidak mau menyetujuinya, tapi setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau begitu Tetua Wen dapat memilih sepuluh orang di antara kita. Selagi kamu melakukannya, kumpulkan murid-murid luar dari Sekte Bogu dan biarkan kita pilih. Di antara murid-murid yang dibawanya, budidaya terendah berada di puncak pemurnian Ki Orde ke-10, sedangkan Sekte Bogu memiliki banyak murid luar yang baru saja memasuki pemurnian Ki Orde ke-10. Mereka pasti akan menang. Anak ini baru saja menyeramkan teh ke tubuhku. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Masukkan dia. Gudatong tiba-tiba menunjuk ke arah Ning Ki dan berkata, Mendengar ini, semua orang memandang Ning Ki secara bersamaan. Baru saja memasuki pemurnian Ki Urutan ke-10. Gudatong, kamu benar-benar tahu cara memilih. Lu Qian Zhan berkata dengan nada mengejek. Gudatong mencibir, Penatua Wen ingin kedua belah pihak memilih tingkat kultivasi yang sama. Karena dia berada di pemurnian Ki Orde ke-10, saya dapat memilihnya. Apakah Anda keberatan? Huff. Lu Qian Zhan mendengus dingin dan menutup mulutnya. Lu Qing dan dua lainnya memandang Ning Ki dengan penyesalan. Mereka seharusnya tidak merekrutnya ke dalam Sekte. Jika tidak, hal ini tidak akan terjadi hari ini. Liu Dongtau melirik Ning Ki, jejak ejekan muncul di matanya. Lin Longgan dan murid luar lainnya sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara, takut mereka juga akan dipilih oleh Gudatong. Pada akhirnya, apa yang mereka takutkan terjadi? Kamu, 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 dan kamu. Hitung juga keempatnya. Gudatong menganggup ke arah Lin Longgan dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Lin Longgan dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Selain Lin Longgan, tiga lainnya menatap Ning Ki dengan kebencian. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan terpilih untuk bersaing dengan murid dari tiga Sekte. Orang-orang ini semua berada di puncak pemurnian Ki Orde ke-10. Wen Su menghela nafas dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pihak lain akan memilih yang terlemah. Tapi setidaknya dengan cara ini, Sekte Bogu masih punya peluang untuk menang. Jika tiga orang yang berada di level yang sama dengan Liu Dongtau berpartisipasi bersama, Sekte Bogu pasti akan kalah. Mo Tian tersenyum dan menatap Lu King dan yang lainnya, ketiganya adalah murid Penatualu. Hitung juga. Itu berarti delapan. Tinggal dua lagi dan kita akan memiliki tim penuh. Mendengar ini, ekspresi Wen Su dan yang lainnya menjadi lebih baik. Setidaknya pihak lain tidak memilih semua murid yang baru saja memasuki pemurnian Ki Orde ke-10. Aku akan memanggil semua murid luar. Jika waktunya tiba, kamu dapat memilih. Ikutlah denganku. Wen Su berkata dengan acuh tak acuh. Di bidang pelatihan Sekte Bogu. Lebih dari seribu murid luar berdiri bersama dengan ekspresi serius. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Mereka memandang Ning Ki dikejauhan dengan rasa jijik, marah, dan benci. Jika Sekte Bogu kehilangan harta karun itu, masa depan mereka akan sangat suram. Peluang mereka untuk memahami kekuatan hukum pada dasarnya adalah 0. 938 Orang terakhir. Penatua Wen, giliranmu untuk memilih. Mo Tian tersenyum pada Wen Su dan dua lainnya. Wen Su melirik murid-murid di belakang Mo Tian dan dua lainnya dan memilih 10 murid yang paling lemah. Namun, mereka masih berada pada penyempurnaan Ki tingkat ke-10. Lu Qing adalah satu-satunya di Sekte Bogu yang bisa menandingi mereka. Lu Feng dan yang lainnya tampak mengerikan. Persaingan ini ditakdirkan menjadi tidak adil. Saudara muda Ning, Sekte Bogu kita sudah selesai kali ini. Lin Long mengirimkan transmisi suara ke Ning Ki. Belum tentu. Ning Ki tidak mengatakan apapun lagi. Dia memandang Gu Datong sebentar. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya ketika tiba saatnya Anda menyeret saya ke dalam masalah antara Anda dan Sekte Bogu. Ning Ki mencibir dalam hatinya. Mata Mo Tian berbinar ketika dia melihat Wen Su telah memilih seorang kandidat, dan senyuman di wajahnya semakin dalam. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Ada pun aturan kompetisinya sama seperti biasanya. Kedua belah pihak akan mengirimkan masing-masing satu orang. Pemenang akan terus bertarung, dan yang kalah akan pergi. Sisi yang muridnya adalah semua yang kalah akan kalah. Tentu. Wen Su mengangguk tanpa ekspresi. Cheng Fen, kamu pergi dulu. Mo Tian berkata kepada seorang pemuda yang murung. Pemuda itu mengangguk dengan ekspresi dingin dan melangkah maju. Dia memandang Lu Qing dan yang lainnya dengan arogansi yang tak terkendali di matanya. Hem. Ekspresi Wen Su dan dua lainnya berubah. Bukankah seharusnya pihak lain mengirimkan murid terkuatnya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat? Budidaya Cheng Fen adalah yang terlemah di antara sepuluh orang yang mereka pilih. Dia mungkin baru saja mencapai penyempurnaan kitingkat ke-10 yang disempurnakan belum lama ini. Lu Qing, pergilah. Wen Su bernama. Ya, wajah Lu Qing penuh semangat juang. Dia berjalan tepat di depan Cheng Fen dan menatapnya dengan dingin. Bibir Cheng Fen tiba-tiba melengkung, dan senyuman tipis muncul di wajah suramnya. Ini terlalu merepotkan. Kenapa kalian bersepuluh tidak datang bersamaku? Arogan. Penyempurnaan kitingkat ke-10 yang disempurnakan saja sudah sangat arogan. Apakah semua murid sekte bulan darah begitu sombong? Kakak senior Lu Qing juga berada di puncak tahap ke-10 pemurnian Qi, dan dia telah berada pada tahap ini selama lebih dari 30 tahun. Baik itu auranya atau kultifasinya, keduanya jauh lebih kuat darinya. Dia mendapatkan kepercayaan dirinya dari murid sekte luar sekte Bogu mengungkapkan ekspresi malu dan marah. Pihak lain jelas-jelas mempermalukan sekte Bogu. Ada yang salah. Ketika Wen Su melihat senyum percaya diri di wajah Motian, dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat ini, Lu Qing sudah dibuat marah oleh pihak lain. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menyerang Cheng Fan. Melihat ini, Cheng Fan dengan santai tersenyum dan mengulurkan tangan ke arah Lu Qing. Dengan suara, pop, riak samar muncul di depan Lu Qing. Riak ini tidak berwarna dan tidak berbentuk, tetapi ketika serangan Lu Qing bertabrakan dengannya, Lu Qing terlempar kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia mendarat dengan keras di tanah dan bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Lu Qing memandang Cheng Fan dengan tidak percaya. Baru saja, dia merasakan jejak kekuatan hukum. Kekuatan hukum. Ekspresi Wen Su dan dua lainnya berubah drastis. Motian, kamu. Wen Su dengan marah menatap Motian. Memang benar bahwa Cheng Fan ini baru saja memasuki alam pemurnian Ki Orde ke-10, tetapi dia telah memadatkan hukum Dao. Ini adalah tingkat keberadaan yang sama dengan Liu Dongtao. Sebelumnya, mereka bertiga belum bisa mendeteksi kekuatan hukum Dao di tubuh Cheng Fan. Jelas sekali, Motian telah menggunakan semacam metode untuk menyembunyikan aura hukum Dao di tubuh Cheng Fan. Ini benar-benar jebakan yang harus dimasuki Wen Su. Wajah Ning Ki juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Motian ini tidak sederhana. Tidak hanya Wen Su dan dua orang lainnya yang terkejut, namun murid-murid Sekte Bogu juga mengungkapkan sedikit keterkejutan, yang segera diikuti oleh keputus asaan. Bibir Gudatong dan Si Mok Xin membentuk senyuman. Jelas sekali, mereka sudah mengetahui bahwa Cheng Fan telah memadatkan kekuatan hukum. Penatua Wen, ada apa? Apakah ada masalah? Motian terkekeh. Tidak ada masalah. Kali ini salahku. Wen Su sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia sepertinya sudah sedikit menua dalam sekejap saat dia berkata dengan penuminat. Lukian Zan dan Wang Kuan bertukar pandang, ekspresi mereka tidak terlihat terlalu bagus. Mungkin setelah hari ini, Sekte Bogu akan menghadapi perubahan yang mengerikan. Sayang sekali, jika Master Sekte tidak terluka, dia tidak akan berani menindas kita. Keduanya menghela nafas pada saat bersamaan. Song Ming adalah pemimpin dari 20 tetua diakon Sekte Bogu. Terlepas dari beberapa yang awalnya dibina oleh Sekte Bogu, sisanya sudah merencanakan masa depan mereka. Mereka datang ke Sekte Bogu sebagai tetua diakon untuk memahami barang dewa. Jika barang dewa hilang, mereka tentu harus bergabung dengan Sekte lain. Air mengalir ke titik terendah, dan manusia naik ke titik tertinggi. Ini adalah sifat manusia. Cheng Fen mencibir, melihat ke sembilan orang yang tersisa, dan berkata dengan dingin, Kalian semua, datanglah bersamaku. Jangan buang waktuku. Kemarahan memenuhi hati orang banyak. Le Feng meraung, kalau begitu ayo kita serang bersama dan kalahkan dia. Ini adalah waktu untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Bahkan Lin Longgan terpengaruh oleh atmosfer dan meraung saat dia menyerang Cheng Fen bersama Le Feng. Hanya Ningki yang berdiri diam tanpa bergerak. Ketika murid-murid Sekte luar Sekte Bogu melihat ini, mereka semua mulai mengutuk Ningki, menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, pembuat onar, pengecut, dan segala macam hinaan lainnya. Lu Kianzan melirik Ningki dengan ekspresi jelek. Wen Su mendengus dingin pada Ningki. Dia sudah mengambil keputusan. Jika Sekte Bogu kehilangan barang dewa, pasti akan ada perubahan. Saat itu, dia hanya berharap bisa mempertahankan yayasannya dan kembali lagi di masa depan. Puff, puff, puff. Le Feng dan yang lainnya dikirim terbang kembali dan mendarat di samping Lu Qing. Mereka mengalami nasib yang sama seperti dia. Mereka telah gagal bahkan sebelum mereka sempat menyentuh ujung pakaian Cheng Fan. Sekte Bogumu benar-benar terlalu lemah. Cheng Fan tertawa mengejek. Beraninya kamu. Aku akan melawanmu jika kamu punya nyali. Liu Dongtau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Apakah Anda mencoba melanggar aturan yang kami tetapkan? Gu Datong segera menatap Liu Dongtau. Bibir Wangkuan bergerak sedikit. Liu Dongtau menekan amarah di hatinya dan menundukkan kepalanya untuk berdiri di belakang Wangkuan. Sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa. Mengapa Sekte Bogumu tidak mengaku kalah saja? Gu Datong tertawa mengejek. Semua orang memandang Ningki, yang masih berdiri di tempatnya, dengan sedikit keputusasaan di mata mereka. Ningki baru saja memasuki alam pemurnian Ki ke-10. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pihak lain? Mereka pasti akan kalah. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menyelamatkan orang ini hari itu. Tidak apa-apa jika dia pemalu seperti tikus, tapi dialah yang menyebabkan ini. Le Feng mengertakkan gigi dan mengeram pada Ningki. Sebenarnya kebanyakan orang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya butuh kambing hitam, alasan kegagalan mereka. Dan Ningki adalah kambing hitamnya. 939 Apakah kamu perempuan? Baiklah, aku akan menunggu. Wen Su hendak mengaku kalah. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan, karena hanya akan semakin mempermalukan Sekte Bogu. Tatapan mengejek dan menghina tertuju pada Ningki. Lu Qing dan yang lainnya telah kalah, tapi setidaknya mereka telah bergerak. Sementara itu, Ningki sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bergerak. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi kakak senior kita? Dia tidak cocok menjadi murid luar dari Sekte Bogu. Jika kakak senior Lu Qing tidak membawanya kembali, Sekte Bogu kita tidak akan dipermalukan seperti ini. Murid luar Sekte Bogu hendak memberikan benda suci itu. Mereka tidak lagi mengutuk dengan suara rendah, tetapi secara terbuka menyerang Ningki. Mata Lu Qing berkedip karena penyesalan saat dia mengepalkan tinjunya. Saat Wensu hendak mengaku kalah, Ningki bergerak dan perlahan berjalan menuju Cheng Fen. Ekspresi semua orang berubah saat mereka menutup mulut dan memandang Ningki dengan ragu. Mungkinkah orang ini merasa menyesal dan berencana mendapatkan kembali wajahnya? Berhenti di situ, apa yang kamu lakukan? Lu Qianzan berteriak pada Ningki. Langkah kaki Ningki berhenti sebentar saat dia melihat ke arah Lu Qianzan. Bukankah pertarungannya belum berakhir? Apa perbedaan antara ini dan pertarungan sudah berakhir? Kembali ke sini dan berhenti mempermalukan Sekte Bogu. Mata Lu Qianzan berkedip karena marah. Tunggu, biarkan dia pergi. Wensu mengangkat tangannya untuk menghentikan Lu Qianzan melanjutkan. Lu Qianzan mendengus dengan dingin. Sejak Wensu berbicara, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Jika Ningki tidak mati setelah ini, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Lu Qianzan dan yang lainnya menyaksikan tanpa daya saat Ningki berjalan melewati mereka. Of, sungguh munafik. Tiba-tiba, seorang murid Sekte luar yang sedang menyajikan teh bersama Ningki di ruang tamu meludahi Ningki. Ludah itu secara akurat terbang ke arah kaki Ningki. Tubuh Ningki bergerak sedikit dan dia menghindarinya. Dia berbalik untuk melihat murid luar. Nanti, aku akan membuatmu menjilatnya sampai bersih. Berhentilah membual. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan berada di sini. Jika Anda bisa memenangkan pertandingan ini, jangan bicara tentang menjilatnya sampai bersih. Saya bahkan akan menjilat seluruh lapangan latihan seni bela diri. Kata murid Sekte luar dengan marah. Ada alasan kenapa dia begitu marah. Itu karena luka-lukanya mempengaruhi budidayanya. Mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk pulih. Cedera yang disebabkan oleh kekuatan hukum tidak mudah disembuhkan. Hei, kamu tidak perlu melakukan ini. Linlong berkata dengan perasaan bersalah. Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Diam. Le Feng memelototinya, dan Linlonggan langsung terdiam. Ingat apa yang kamu katakan? Ningki dengan acuh-ta'acuh melirik murid Sekte luar itu. Murid Sekte luar itu hanya merasakan jantungnya berdebar. Bagaimana sepasang mata ini bisa begitu menakutkan? Sebuah ilusi. Itu pasti hanya ilusi. Tingkat budidaya pihak lain bahkan lebih rendah daripada miliknya. Pasti karena dia terluka, itulah kenapa ini terjadi. Motian dan dua lainnya melirik Ningki dan tersenyum. Tidak mungkin pihak lain memiliki artefak Dharma yang dapat menyembunyikan fluktuasi hukum. Jadi, bagaimana mungkin Ningki, yang baru saja memasuki pemurnian key level 10, bisa menandingi Chengfen? Chengfen mencibir pada Ningki. Aku menahan diri melawan mereka sembilan, tapi kamu menyianyiakan waktuku. Jadi, apakah kamu siap untuk mati? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Datang dan pukul aku. Ningki mencibir. Hai. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Bahkan Wensu dan dua orang lainnya tidak dapat memahami tindakan Ningki. Atau apakah orang ini orang gila? Tindakan ini jelas-jelas mendekati kematian. Sekte bulan darah, Chengfen. Level, Puncak Kaisar Do. Teknik budidaya, teknik darah setan hebat, tingkat surga. Teknik bela diri, sembilan setan darah, tingkat surga. Poin kesehatan, 5.320.000. Teknik budidaya orang ini belum mencapai tingkat dewa, yang berarti teknik budidaya tingkat dewa tidak umum di benua bela diri abadi. Kesehatannya tiga kali lebih sedikit daripada kesehatan saya, dan dia mengabaikan kekuatan hukum. Saya bisa bertarung sepuluh orang seperti itu sekaligus. Jika aku tidak salah, kekuatan hukum orang ini harusnya terkait dengan pertahanan. Lu Qing dan yang lainnya semuanya terluka parah setelah menyerang terlebih dahulu. Kemudian, dengan kekuatan tubuhku dan kesehatan yang mengerikan setelahnya kembali ke sumbernya, aku dapat sepenuhnya memblokir serangannya. Sudut mulut Ningki melengkung. Apa yang kamu tunggu? Datang dan pukul aku. Mencari kematian, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Cheng Fen meraung dengan marah. Sembilan setan darah. Energi pertempuran berwarna darah dipancarkan dari tubuhnya. Energi pertempuran ini hampir mengembun menjadi cairan, dan berubah menjadi beberapa monster ganas berwarna darah di sekitar Cheng Fen, langsung menyerang Ningki. Orang gila ini sudah mati. Tidak ada yang mengira Ningki bisa selamat dari serangan ini. Di satu sisi, Cheng Fen berada di alam pemurnian Ki ke-10 yang disempurnakan, dan di sisi lain, dia baru saja memasuki alam pemurnian Ki ke-10. Terlebih lagi, Cheng Fen adalah murid pribadi Motian dan telah membentuk kekuatan hukum. Itu berarti dia adalah murid sekte dalam dari sekte bulan darah. Bagaimana Ningki bisa menjadi lawannya? Ledakan. Ningki tidak mengelak, dan dia membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Dengan garis keturunan utama dari suku abadi penghancur dunia dan daging yang dimurnikan oleh seni prajna naga gajah dan badan pertempuran ilahi, dia menunjukkan pertahanan yang tak tertandingi pada saat ini. Setan darah berkepala sembilan meledak setelah bersentuhan dengan daging Ningki dan menghilang ke sekitarnya. Dan Ningki hanya mundur selangkah. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi terkejut melintas di wajah semua orang. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sembilan setan darah Cheng Fen telah mengenai Ningki, tetapi Ningki hanya mundur selangkah. Bukankah seharusnya dia mati karena muntah darah? Motian dan dua lainnya memandang Ningki dengan serius. Cara Wensu dan dua orang lainnya memandang Ningki juga berubah. Orang ini bisa menerima pukulan dari lawannya. Lu Qing dan yang lainnya terkejut. Menarik. Liu Dongtao dan tiga pembudidaya lainnya dari Sekte Bulan Darah, Sekte Pedang Zheng Yi, dan Kuil Tulang Putih memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Ningki menatap dadanya, lalu menatap Cheng Fen yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu seorang wanita? Mengapa kamu menyerang begitu ringan? Tubuh anak laki-laki ini agak aneh. Dia pasti telah mengembangkan semacam keterampilan eksternal yang kuat. Hem, aku khawatir garis keturunannya tidak biasa, dan dia memiliki garis keturunan iblis kuno. Setelah dengan hati-hati mengukur Ningki, mata Motian bersinar terang saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Tanpa aura hukum, dia tetap bukan lawan Cheng Fen. Gu Datong dan si Moksin menghela nafas lega saat mendengar itu. Cheng Fen mendengar ejekan Ningki, dan fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan sampah yang baru saja memasuki alam pemurnian Ki ke-10 dalam satu pukulan di depan begitu banyak orang, kemarahan di matanya membara seperti gunung berapi yang akan meletus. Anda, memberi, aku, pergi, mati. Cheng Fen mengucapkan setiap kata, hampir menggertakkan giginya. Setelah kata-kata ini keluar dari mulutnya, kabut darah tiba-tiba mendidih di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia, yang masih bisa dianggap halus dan cantik, berubah menjadi hantu yang benar-benar merah dengan wajah yang garang. Teknik darah iblis hebat. Murid sekte luar dari sekte Bogu terkejut. 940. Dua kali lebih kuat. Ekspresi Ningki tetap tenang. Serangan habis-habisan lawannya hanya mengurangi 100 ribu HP miliknya. Bahkan jika itu dua kali lebih kuat, itu tetap tidak berguna. Kekuatan hukum Cheng Fen adalah perisai. Jika lawannya tidak menyerang, kekuatan hukumnya tidak akan berguna. Anak ini sepertinya telah menyadari hal ini. Wajah Motian menjadi dingin saat dia mengirimkan suaranya ke Gudatong dan Simoksin. Dia baru saja mencapai peringkat ke-10 dari alam pemurnian Ki. Tidak peduli seberapa kuat teknik penempaan tubuhnya, budidaya Cheng Fen telah berlipat ganda. Serangannya hampir tak terkalahkan melawan mereka yang berada di bawah alam Doudan. Dia pasti bisa membunuh ini anak. Gudatong mengirimkan suaranya. Saya harap begitu. Mata Simoksin berkilat khawatir. Mereka seharusnya menang, tapi seorang pria spesial tiba-tiba muncul di sekte Bogu. Kekuatan tubuh fisiknya mungkin sebanding dengan teknik terkuat kuil tulang putih, tubuh tulang emas, yang telah dilatih hingga tingkat ke-9. Bahkan baginya, tubuh kerangka emasnya baru mencapai lapisan surgawi ke-7. Jika dia tidak mendapat dukungan materi surgawi dan harta duniawi, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 400 tahun untuk berhasil dalam dua lapisan surgawi berikutnya. Pada saat ini, cara Wen Su dan yang lainnya memandang Ningki sangat berbeda. Lukian Zan dan Wang Kuan tidak berekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Wen Su, sebaliknya, sangat terkejut. Sama seperti Motian, dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan sekilas. Kekuatan hukum lawan tidak dapat menyerang. Saya khawatir ini adalah harapan terakhir dari Sekte Bogu. Ning Bei Suan sangat kuat. Dia bisa memaksa lawan untuk menggunakan grid demonic blood art. Lu Qing dan yang lainnya memandang Ningki dengan heran. Pergi ke neraka. Cheng Fen meraung. Sosok ilusi setinggi 300 kaki muncul di belakangnya. Sosok ilusi ini tampak seperti iblis darah raksasa. Bersama dengan Cheng Fen, mereka meninju Ningki. Jiwa kelas 8. Mata Ningki berkilat jijik. Lalu bagaimana jika lawannya telah memadatkan hukum? Little Six pernah berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultifasi seseorang, semakin penting tingkat jiwanya. Setidaknya dari segi potensi, dia lebih kuat dari siapapun di sini. Ledakan. Tanpa mengelak, Ningki sekali lagi menerima serangan habis-habisan lawannya. Kali ini, dia kehilangan lebih dari 1 juta poin kesehatan. Puncak Doody lainnya akan terbunuh dalam satu serangan. Ketika asap menghilang dan kerumunan menyadari bahwa Ningki masih berdiri di tempat yang sama, ekspresi mereka sangat menarik. Mustahil. Cheng Fen melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Auranya melemah dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sekarang saatnya. Sudut mulut Ningki sedikit melengkung saat dia berjalan menuju Cheng Fen. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Cheng Fen. Di bawah tatapan kaget semua orang, telapak tangan Ningki telah menggenggam leher Cheng Fen. Benar saja, kekuatan hukum lawannya tidak bergerak. Ada hukum yang kuat dan lemah. Menurut saya, kekuatan hukum yang Anda pahami benar-benar lemah seperti ayam. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek saat dia berbicara kepada Cheng Fen. Karena Cheng Fen menggunakan teknik darah iblis hebat, kekuatannya langsung berlipat ganda. Setelah satu serangan itu, tubuhnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang kultifator yang baru saja memasuki alam pemurnian kitingkat ke-10. Pada saat ini, ketika Ningki mencengkram lehernya, dia tidak bisa menahan sama sekali. Tunjukkan. Ampun! Mulut Motian terbuka sedikit saat melihat pemandangan ini. Dengan sekejap, kepala Cheng Fen dipelintir oleh Ningki. Pada saat yang sama, Ningki memukul dada Cheng Fen dengan telapak tangannya. Jiwa keluar dari tubuh Cheng Fen dan mencoba melarikan diri. Beraninya kamu! Wajah Motian menunjukkan sedikit kemarahan. Saat dia hendak menyerang, dia merasakan mata Wen Su menatapnya. Saat dia ragu-ragu, jiwa Cheng Fen juga dihancurkan oleh telapak tangan Ningki. Hidup dan matinya sebuah kompetisi ditentukan oleh langit. Jangan bilang kalau tetua Motian masih ingin ikut campur. Wen Su tersenyum tipis. Cara dia memandang Ningki sekarang jauh lebih lembut. Sungguh memuaskan. Sekte Bulan Darah telah menyembunyikan seorang murid yang telah memahami kekuatan hukum dan ingin menipu Sekte Bogu. Sekarang, dia dibunuh oleh murid Sekte luar dari Sekte Bogu, dan bahkan jiwanya hancur. Bagi Sekte Bulan Darah, kerugian seperti itu tidak diragukan lagi sangat besar. Dibandingkan dengan murid Sekte luar biasa, Cheng Fen memiliki setidaknya 10 persen peluang untuk menerobos ke battle dan rilem. Ekspresi Lu Kian Zan dan Wang Kuan juga sedikit berubah. Mereka memandang Ningki dengan aneh, terutama Lu Kian Zan. Sebelumnya, dia telah memeriksa potensi Ningki, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tubuh fisiknya. Ini adalah sesuatu yang Lu Kian Zan tidak dapat pahami. Orang itu sudah mati. Lu Qing memandangi mayat Cheng Fen dengan bingung dan kemudian memandang Ningki. Jejak rasa tidak percaya melintas di matanya. Bahkan dia terluka parah oleh pihak lain. Keberadaan seperti itu benar-benar mati di tangan murid Sekte luar biasa yang bahkan gurunya tidak dapat diganggu dan tidak memiliki harapan untuk mencapai pertempuran dan alam. Pikiran Lu Feng dan Lu Yan Ran mirip dengan pikiran Lu Qing. Kesan mereka terhadap Ningki di dalam hati mereka langsung terbalik. Aku khawatir kamu benar-benar harus menjelat seteguk air liur itu sampai bersih. Lin Long menatap orang-orang di sekitarnya dengan tatapan menyedihkan. Murid Sekte luar melihat punggung Ningki saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika Wen Su dan dua orang lainnya mengetahui apa yang dia doakan, mereka mungkin akan membunuhnya dengan tamparan. Jangan menang. Jangan biarkan dia menang. Murid Sekte luar Sekte Bogu lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, termasuk para tetua Diakon, memandang Ningki dengan sedikit harapan di mata mereka. Ini terlalu mengejutkan murid Sekte dalam pihak lain yang memahami kekuatan hukum dibunuh oleh kakak senior ini. Saya khawatir keajaiban akan terjadi di Sekte Bogu kita hari ini. Kakak senior ini seharusnya menjadi mata-mata yang diatur oleh tiga tetua agung, kan? Dia melakukannya untuk memberi kejutan besar pada pihak lain. Itu mungkin saja. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Saya tahu. Ketika dia pertama kali datang ke Sekte luar, kakak senior Lu Qing yang membawanya. Kemudian, Diakon Song Ming yang memberinya token murid Sekte luar. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia adalah memang terkait dengan tiga tetua agung. Kemungkinan besar dia adalah seorang jenius yang diam-diam dipupuk oleh tetua Lu. Cheng Fen sudah mati, dan sembilan orang yang tersisa tidak mungkin lebih kuat darinya. Ningki bahkan bisa membunuh Cheng Fen, dan sembilan orang lainnya tentu saja tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, semua orang berpikir bahwa Sekte Bogu seharusnya mempunyai peluang 80 hingga 90 persen untuk memenangkan kompetisi hari ini. Suasana hati mereka sangat berbeda, dan semua orang menghela napas lega. Kalian sembilan bisa mendatangiku bersama-sama. Jangan buang waktuku. Ningki melirik sembilan orang yang tersisa dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Cheng Fen, yang mengatakan ini sebelumnya, sudah mati di tangannya. Para murid Sekte bulan darah hanya merasakan rasa terhina yang muncul dari lubuk hati mereka. Semuanya, ayo pergi bersama. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanyalah seorang pemula di pemurnian kitingkat 10. Balas dendam untuk saudara muda Cheng Fen. Seorang murid Sekte bulan darah meraung dengan marah. Yang lain juga merasakan tatapan tajam dari Motian dan dua lainnya. Mereka mengertakan gigi dan menyerang Ningki bersama-sama. Kepulan, kepulan, kepulan. Kesembilan orang itu semuanya jatuh ke tanah dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan.